Halo co-friends, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita yang disini memiliki fungsi Y itu adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 2. Sehingga untuk mendapatkan atau melengkapi tabelnya, caranya adalah untuk mendapatkan nilai Y ketika nilai X-nya negatif 2, kita akan dapatkan menjadi Y sama dengan kita ganti semua nilai X-nya dengan negatif 2. Jadi negatif 2 dikuadratkan dikurangi 2 dikali negatif 2 dikurangi 2, seperti ini. Sehingga kita dapatkan negatif 2 dikuadratkan adalah 4, negatif 2 dikali dengan negatif 2 adalah 4 juga, jadi 4 ditambah 4 adalah 8, dikurangi 2 menjadi 6, seperti ini. Sehingga koordinatnya kita akan tuliskan X-nya tadi adalah negatif 2, Y-nya adalah 6, seperti ini. Kemudian yang kedua kita akan cari ketika X-nya negatif 1, jadi Y sama dengan negatif 1 dikuadratkan dikurangi dengan 2 dikali negatif 1 dikurangi 2. Kita akan dapatkan negatif 1 dikuadratkan adalah 1, negatif 2 dikali negatif 1 akan menjadi 2, jadi 1 ditambah 2 adalah 3, dikurangi 2 menjadi 1. Sehingga angkanya akan menjadi negatif 1,1. Lalu yang ketiga ketika X-nya 0 didapatkan menjadi 0 dikuadratkan dikurangi 2 dikali 0 dikurangi 2. Jawabannya adalah 0 dikuadratkan adalah 0, negatif 2 dikali 0 adalah 0 juga. Jadi 0 dikurang 0 dikurang 2 adalah negatif 2, sehingga jawabannya 0,2. Maksudnya 0, negatif 2, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan cari ketika X-nya 1, jadi 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 dikurangi 2. Jawabannya akan menjadi 1 kuadrat adalah 1 dikurangi 2 menjadi negatif 1, dikurangi 2 lagi menjadi negatif 3. Jadi jawabannya adalah 1, negatif 3, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan cari lagi ketika nilai X-nya 2, jadi Y sama dengan 2 kuadrat dikurangi 2 dikali 2 dikurangi 2. Jawabannya adalah 2 kuadrat adalah 4, negatif 2 dikali 2 adalah 4, jadi negatif 4 maksudnya. Jadi 4 dikurangi 4 adalah 0 dikurangi 2 menjadi negatif 2. Jawabannya adalah 2, negatif 2 seperti ini. Lalu selanjutnya ini sudah diketahui yaitu 3,1. Lalu kemudian kita akan cari lagi ketika nilai X yang 4 menjadi Y sama dengan 4 kuadrat dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 2. Jawabannya adalah 4 kuadrat adalah 16 dikurangi 2 kali 4 adalah 8. Jadi 16 kurang 8 adalah 8 dikurangi 2 menjadi 6. Jadi jawabannya adalah 4,6 seperti ini. Sehingga telah didapatkan ini adalah jawaban atau tabel lengkapnya. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.